Halo teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang manajemen user di Debian 9. Di VPS Debian 9 yang saya miliki ini, user defaultnya hanya user root. Jadi untuk menambahkan user, kita harus melakukannya sendiri dengan menggunakan perintah addUser. AddUser, spasi nama user yang ingin ditambahkan. Masukkan passwordnya, password untuk user barunya. Ini enter saja. Yes. Kita bisa uji user barunya dengan login. Nah, masalahnya user baru ini bisa langsung mau akses root. Su, masukkan password rootnya. Itu dia berhasil masuk. Jadi, harusnya tidak bisa kita batasi untuk masuk ke root. Kita bisa membatasi hak ases SU dengan mengaktifkan PIM, Plugable Authentication Modules. Kita buka konfigurasinya dengan editor, bisa pakai nano atau VIM. VIM. Kita cari opsi outrequire.pungwil. Ini kita hapus pagatnya atau hashtagnya supaya aktif. Kemudian ini kita hilangkan. Oke, jadi hanya outrequire.pungwil.so. Kita keluar dan save. Kita uji kembali. Su, user barunya. Kita login ke root. Sekarang sudah tidak bisa lagi masuk ke mode root. Agar user lain bisa menjadi root, kita bisa memasukkannya ke dalam group will. Jadi, kita buat group baru namanya group will. Kemudian kita beri masukkan group user baru tadi, masukkan ke dalam group will. Oke, sekarang kita uji coba lagi. Jadi, tadi tidak bisa menjalankan perintah SU. Sekarang sudah bisa. Jadi, hanya user yang masuk ke dalam group will yang bisa menjadi root. Selanjutnya, sering kita temui yang berbasis Debian atau iBuntu itu menggunakan perintah SU. Atau super user do. Misalnya mengupdate pakai SU. Sudoh dulu. Nah, di Debian kita bisa install SU. Sudoh dulu jika belum ada. PT install SU. Kurang L. Nah, kemudian kita masukkan user yang mau dimasukkan ke dalam group SU. Kemudian sudo. Kemudian SU, usernya. Kita coba. Jadi, tanpa masuk ke mode root secara permanen. Kita bisa menjalankan perintah yang harus dijalankan oleh root. Misalnya update. Ini kan, kalau tidak tanpa sudo. PT update. Ini tidak bisa. Harus jadi root. Jadi, kita coba jalankan dengan perintah SU. Apakah sudah bisa? Masukkan password untuk usernya. Nah, ini sudah bisa jalan. Saya contohkan kalau usernya tidak berada di group SU. sudo. Misalnya. Oke. User baru ini belum masuk ke dalam group SU. Kita tes. Langsung menjalankan update. Tidak bisa. Karena user ini tidak masuk dalam sudoers file. Tidak masuk dalam group SU. Akhirnya, error. Jadi, kita bisa membatasi user-user tentu hanya sebagai user biasa. Tidak bisa melakukan konfigurasi atau instalasi. Kemudian, kita bisa menghapus user dari group. Misalnya tadi, minus D. Nama usernya. Hapus dari group. Will. Kemudian, manajemen untuk password. Root bisa mengganti semua password user yang ada. Misalnya password untuk user yang kedua tadi. Tetapi, kalau ingin mengganti password root sendiri, itu cukup menggantikan pas WDM tidak disertai user. Ini akan mengganti passwordnya sendiri. Untuk menghapus user. Kita bisa gunakan perintah del user. Dengan opsi remove home untuk menghapus directory home-nya. Sertai nama user. Oke. Ini sudah terhapus. Oke. Jadi, itu perintah-perintah atau tips yang bisa dijalankan di manajemen user. Jadi, secara default tadi, user yang baru dibuat itu bisa langsung menjalankan perintah root. Beralih ke root dengan SU. Jadi, kita harus aktifkan PAM-nya. Kemudian, kita bisa tambahkan fitur sudo. Agar kita tidak harus secara permanen beralih ke user root. Untuk menjalankan perintah root. Cukup pakai sudo. Selamat mencoba. Menjubah. Menjubah. carbon word.